Meski terlahir sebagai tunarungu, gadis belia asal Sukabumi ini memiliki segudang prestasi. Guratan kuasnya mampu menyebut berbagai penghargaan dalam festival lukis, baik lokal maupun nasional. Keterbatasan pun tidak menjadi penghalang. Berikut liputannya. Siti Nurpadila, seorang gadis berusia 17 tahun asal kampung Babakan Palagang Sukabumi, lahir sebagai anak istimewa dengan kebutuhan khusus, tak menurutkan niatnya untuk menjadi seorang pelukis hebat. Sedari kecil, Siti Nurpadila atau yang akrab dipanggil Dila, sudah menunjukkan minat dan bakatnya terhadap dunia seni lukis. Tak tanggung-tanggung, anak pertama dari tiga bersaudara ini mampu meraih beberapa penghargaan di ajang festival seni lukis. Di antaranya, Dila menjadi satu-satunya peserta berkebutuhan khusus pada festival seni lukis Jabar Fes 2020 tahun lalu. Tak hanya di situ, Dila pun mewakili Kabupaten Sukabumi dalam beberapa kejuaraan di provinsi dan juga mewakili Provinsi Jawa Berat dalam tingkat nasional setelah meraih juara dua dalam Jabar Fes 2021. Bakat melukis dari sang gadis ini pertama kali diketahui oleh sang guru yang terus membimbingnya di sekolah luar biasa negeri Mutiarabah Harimandiri, Palabuhan Ratu sejak kelas 3 dasar tunerung. Bakat tersembunyi di balik kebisyuan dunia sang gadis ini pun terus dikembangkan dengan memajukan Dila, ke berbagai lombat di tingkat kabupaten hingga tingkat nasional. Kelas 3 SD, namun masih kasar gitu ya. Dalam artian kasar belum bisa, tidak terarah gitu. Jadi cuma suka menggambar, mewarnai. Mewarnainya udah rapi gitu ya dibandingkan dengan teman-teman yang lain-lainnya. Jadi mulai terlihat dari kelas 3 SD. Dan makin kesini makin terasah. Ya, makin terasah. Awalnya Dila menyukai gaya dekoratif. Namun seiring waktu berjalan, kini sang gadis memiliki kemampuan dengan gaya lukis ekspresionisme. Dengan bahasa isyarat yang dituturkan, Dila sangat ingin sekali memiliki peralatan lukis sendiri. Ayahnya yang hanya bekerja sebagai penjual agar-agar keliling, dan ibunya sebagai buruk cuci, membuat Dila kesulitan untuk mengembangkan bakat terpendamnya ini. Ahmad Fikri, Sukabung.